Awal film, terlihat wanita cantik sedang berjalan menuju kantor tempat kerjanya di perusahaan bernama Mitsufuji Di luar kantor terlihat damai, tapi di dalam kantor sering terjadi pertarungan sengit antar praksi Yang pertama, ada fraksi Sataki dari Departemen Penjualan Fraksi ini dipimpin oleh Nona Shiori Sataki yang dijuluki Shiori si anjing pemarah Yang kedua, ada fraksi Shiori Andoh, dipimpin oleh Nona Shiori si iblis Kedua fraksi ini sering bertikai, tapi untuk kali ini, kedua bos bertemu dan terjadilah pertarungan Fraksi Andoh pun memenangkan pertarungan, dan sekarang fraksi Sataki ada di bawah komando Shiori si iblis Dengan kemenangan Andoh, belum berarti bisa mendominasi kekuasaan Karena ternyata, masih ada satu fraksi lagi dari Departemen Manufaktur yang bernama Kanda Fraksi ini yang terbesar dan militan, yang dipimpin Nona Etsuko Kanda Sibuas Fraksi Andoh ingin mendominasi kekuasaan, tapi harus mengalahkan fraksi Kanda dulu Kedua fraksi pun bertemu dan kedua bos pun bertarung Suri Andoh akhirnya mengalahkan Kanda Sibuas Dan akhirnya fraksi Andoh bisa berkuasa di perusahaan Mitsufuji Hari berganti, wanita cantik ini bernama Naoki Tanaka atau saya panggil Nona Nao Dia hendak berangkat kerja bersama temannya, saat dia menunggu temannya lagi beli obat Dia melihat tiga wanita dari fraksi Sataki sedang membuli pria bernama Tuan Matsura dari bagian SDM Tidak berselang lama, datanglah wanita cantik lain Lalu menghajar semua wanita dari fraksi Sataki Membuat mereka semua babak belur Nona Nao yang melihat dari kejauhan sampai terkesima melihatnya Scene berganti Seorang pria sedang memperkenalkan kedatangan karyawan baru di perusahaan Mitsufuji Dan ternyata karyawan baru itu adalah wanita yang tadi menghajar geng Sataki Nona cantik ini bernama Ran Hojo Nona Ran dan ketiga wanita itu bertemu kembali Mereka berniat balas dendam tapi tetap saja kalah Lalu mereka melaporkan kejadian ini ke Nona Shiori Si bos pun segera pergi dan menemui Nona Ran Tapi akhirnya bos Shiori kalah telak dihajar Nona Ran Kedatangan Nona Ran mengganggu struktur kekuasaan di Mitsufuji Kekalahan fraksi Sataki terdengar sampai kedua fraksi lain Para bos fraksi pun menghampiri Nona Ran Tapi semuanya tidak berdaya Digepres semua dengan mudah oleh Nona Ran Waktu pun berlalu Di dalam perusahaan sudah damai Tidak ada lagi keributan antar fraksi Nona Ran dan Nona Ran sudah berteman dan menjadi sahabat Nona Ran bersedia menolong Nona Ran bila ada kesusahan Ketangguhan Nona Ran terdengar sampai ke perusahaan lain Semua bos geng dari perusahaan lain menantang Nona Ran Tapi tetap saja Nona cantik ini tidak ada lawan Mereka semua mudah dikalahkannya Hari-hari berganti Ketua bos fraksi sudah berteman dan ada di bawah komando Nona Ran Saat di ruangan istirahat Nona Nao melihat Tuan Matsura Tampak Nona Nao mengagumi kemanisan Tuan Matsura Malam pun tiba Nona Nao berjalan sendiri di tempat yang sepi Lalu tiba-tiba Dia dipukul oleh orang tidak dikenal Membuatnya pingsan dan dibawanya pergi Keesokan harinya Nona Ran mendapati surat dari geng Tom Shun Memberitahunya kalau Nona Nao sedang di Sandra Dan kalau ingin menyelamatkannya datanglah sendiri jam 9 malam Tanpa pikir panjang Nona Ran menyanggupinya dan segera pergi Sin berganti Terlihat Nona Nao baru sadar dan sedang di Sandra Lalu menanyakan ke salah satu wanita disitu Siapa bosnya Lalu keluarlah bos mereka yang ternyata wanita jadi-jadian Dia bernama Ryoko Akagi dari perusahaan Tom Shun Nona Ran pun tiba Lalu disambut oleh Nona Akagi Dia menjelaskan kalau ingin menyelamatkan Nona Nao Dia harus mengalahkan tiga ajudannya dulu Apabila berhasil Nona Nao bisa bebas Dan Nona Ran pun siap menyanggupinya Singkat cerita Nona Ran bisa mengalahkan ajudan nomor 1 dan 2 Saat melawan ajudan nomor 3 Nona Ran kalah telak dan pingsan Membuat Nona Nao kaget tidak percaya Nona Nao akhirnya terpojok Dan melihat kelakuan salah satu wanita Sedang menginjak kepala Nona Ran Seketika Nona Nao marah dan menghajar wanita tersebut Semua orang terkejut melihatnya Lalu terjadilah pembantaian Nona Nao dengan mudah menghajar Semua orang geng Tomshun Ternyata Nona Nao mempunyai kekuatan Sebesar itu turunan dari keluarganya Lalu yang terakhir Nona Akagi Dihajar dengan mudah Membuatnya babak belur Nona Nao segera menelpon Nona Suri dan yang lainnya Agar segera membawa Nona Ran yang tergeletak pingsan Tapi sesampainya di tempat Ternyata Nona Ran sudah pergi Yang ada hanya kelompok Tomshun pada tepar Nona Suri dan lainnya Mengira itu adalah perbuatan Nona Ran yang luar biasa Keesokan harinya Nona Ran tidak masuk kantor Dan di sisi lain Nona Ran sedang merenung sedih Mengingat kembali pertemanan dengan Nona Nao Dan ternyata Nona Ran melihat kejadian saat Nona Nao menghajar Nona Akagi Sekarang dia menjadi iri karena menganggapnya hanya jadi pemeran pendukung atau bukan wanita terhebat Hari berganti Di perusahaan sedang melakukan jam makan siang Lalu di luar gedung Datanglah geng Tomshun bermaksud untuk menemui bos Nao Tapi Nona Suri dan lainnya masih tidak paham Kenapa yang dicari Nona Nao bukannya Nona Ran Ternyata geng Tomshun membawa wanita kantoran lain Wanita itu bernama Reina Onimaru Dia adalah legendaris yang dijuluki wanita kantor terkuat yang pernah ada Setelah perkenalan tentang Nona Onimaru selesai Nona Akagi memaksa menyuruh Nona Nao segera dibawa keluar Tapi Nona Suri menganggap Nona Nao wanita normal dan jangan melibatkan dia Lalu pertarungan pun terjadi Nona Suri dan lainnya berhasil mengalahkan seluruh anak buah geng Tomshun Tapi saat melawan tiga ajudan Nona Suri, Nona Shiori dan Nona Kanda Kalah telak melawan tiga ajudan itu Salah seorang wanita pun akhirnya menemui Nona Nao Dan meminta tolong untuk membantu Nona Suri dan lainnya agar tidak terbunuh Nona Nao pun akhirnya segera pergi untuk menyelamatkan teman-temannya Sesampainya di lokasi Nona Nao marah besar dan segera menghajar semua geng Tomshun Nona Suri dan lainnya melihat keheranan tidak percaya dengan kekuatan Nona Nao Orang-orang geng Tomshun pun akhirnya kalah lagi untuk kedua kalinya di tangan Nona Nao Sekarang Nona Nao tinggal berhadapan dengan Nona Onimaru Mereka pun akhirnya bertarung Singkat cerita Nona Nao akhirnya bisa mengalahkan Nona Onimaru Tapi sekarang Nona Nao lah yang diangkat menjadi wanita kantor terkuat yang pernah ada Beberapa minggu pun berlalu Di kantor sekarang damai dan kembali normal Semua wanita menjadi wanita kantoran biasa Saat Nona Nao di ruang loker Tiba-tiba datanglah Nona Ran Lalu kita dibawa flashback kedua minggu yang lalu Terlihat Nona Ran sedang duduk di taman Sambil melihat-lihat foto saat bersama teman-temannya Tapi saat melihat foto Nona Nao Dia bertekad akan menjadi wanita kantoran terhebat Nona Ran pun segera pergi Nona Ran pergi menemui seorang nenek mantan ofis lady Nenek ini bernama Sayo Nanase Nona Ran bermaksud meminta dilatih oleh nenek ini Agar menjadi wanita kantoran terhebat Singkat cerita Si nenek menerima Nona Ran Dan hari-haripun dipenuhi dengan latihan Nona Ran sekarang sudah menjadi lebih kuat Dan hari perpisahan dengan si nenek pun tiba Saat si nenek mau berbicara tentang Nona Nao Nona Ran sudah pergi Dan ternyata Nona Nao adalah cucunya nenek tersebut Kembali ke masa kini Nona Ran menemui Nona Nao bermaksud menantang duel siapa yang lebih kuat Lalu pertarungan pun terjadi Tapi akhirnya Nona Nao tetap pemenangnya Saat Nona Ran terkapar Datanglah Tuan Matsura Dia mengatakan ingin melihat Nona Ran menjadi wanita kantoran biasa Dan menyatakan cintanya Lalu berpelukan Nona Nao yang melihat Tuan Matsura Lebih menyukai Nona Ran terlihat kecewa Lalu Nona Nao segera pergi Dan akhirnya Film pun selesai Menang taruh Tetap Terima kasih sudah menonton!